Assalamualaikum Sobat Football United Kali ini gue akan membahas sebuah Kalau mulut gue ini masih rumor ya Tapi menarik yaitu adalah Dikaitkannya Manchester United dengan penyerang kiri AZ Alkmar AZ Alkmar tim yang luar biasa di area divisi musim ini Dengan Siapa ini? Dengan Jesper Carlson Bahkan Lazio juga dikabarkan berminat Untuk mendatangkan pemain ini Pemain dari Swedia Yang musim ini telah memiliki 13 gol dan juga 8 asis Harganya ada di sekitar 20 juta euro Menurut gue ini cukup menarik karena Jesper Carlson ini salah satu pemain potensial yang dimiliki oleh AZ Sekali lagi prestasi AZ Alkmar musim ini luar biasa Mereka berjalan cukup jauh di kompetisi Eropa Dan juga mereka bisa finish di papan atas area divisi Kenapa gue bilang ini istimewa? Karena secara tradisi Secara culture bahkan Tim-tim besar di area divisi ini kan bisa dipetakan Ada tentu saja Ayak Selalu ada PSV Ada Feyenoord Dan juga klub-klub lain secara ganti-gantian Ada Twente Ada juga tim lain Dan sekarang AZ Alkmar selama beberapa musim terakhir Paling nggak kalau gue lihat 2 musim terakhir ini bisa Secara konsisten memberikan tekanan ke papan atas Dan salah satu pemain yang menonjol memang betul nih Jesper Carlson Pemain ini menurut gue pemain yang potensial ya Masih 24 tahun Pemain yang memiliki kecerdikan juga Teknis yang juga bagus Yang sangat mungkin akan pindah klub ke Yang ukurannya lebih besar Bahkan tidak mungkin Sorry, bahkan bukan tidak mungkin ya Dia akan keluar ke liga juga yang lebih besar Daripada area divisi Dan dikabarkan Manchester United maupun Lazio ini Berminat terhadap sang pemain musim ini Langsung aja kalau gue lihat Jesper Carlson ini Ada sering bermain Di posisi sebelah kiri Sebentar, sebelum kesana Gue juga ambil dulu berita dari MUFC MPB ya Kalau Manchester United ini tertarik Ke sayap kiri AZ Alkmar Jesper Carlson Lazio juga berminat Oke, pemain ini Sudah 3 musim Membela AZ Alkmar Raihannya menurut gue Konsisten ya Dari sisi gol Dan juga sisi asis Sebelumnya Dia membela Elfsborg Di kompetisi Liga Sweden Tentu saja Dan musim ini Dia banyak beroperasi Di daerah sebelah kiri Pun juga Musim sebelumnya Di sebelah kiri Memang Gue melihat Pemain ini memang Tipikal Penyerang sayap Sebelah kiri Salah satu contohnya adalah Ketika AZ Alkmar Di pertandingan terakhir Di pertandingan krusial ini Kalah menghadapi PSV Eindhoven Di formasi 4-3-3 Jesper Carlson Yang mencetak gol Satu gol di pertandingan tersebut Memang bermain Di daerah Sayap kiri Dan di posisi rata-rata Pun juga demikian Dia Ke depan Lebih di depannya Dengan daerah operasi Memang lebih ke daerah Di sisi sebelah kiri Menurut Huskor Karakteristik pemain ini adalah Dia punya Tendangan jarak jauh yang bagus Dan itu Gue konfirmasi Karena gue juga Menyaksikan pemain ini Memiliki tendangan yang cukup bagus Finishing juga bagus Bagaimana dia menahan bola Itu juga cukup bagus Kelemahannya ini Ada di duel Ada Di Kontribusi Bertahan Defensive contribution Tentu saja Karena memang dia Lebih Apa ya Dia lebih penyerang gitu loh Dan gayanya dia Ini secara Keseluruhan Kalau gue simpulkan Memang Lebih Pemain yang Offensif Suka Menendang Melakukan syuting Dari jarak jauh Suka crossing Dan lain-lain Harganya sendiri Menurut Transformat Ada di angka 16 juta Euro Dan tadi dikabarkan Kemungkinan Akan ada yang Sekitar 20 euro Ini bagaimana Gue melihat Pemain ini Ini bisa jadi Opsi yang menarik Karena Ada hubungannya Dengan pemain depan Dari Manchester United Dimana Harry Kane Yang diincar Apa namanya Memiliki tingkat Kesulitan yang tinggi juga Lalu ada Pemain seperti Rasmus Hoylun Randall Kulumwa ini Tentu saja Yang harganya juga tinggi Tapi secara spesifik Di sayap kiri Kan ada Garnacho Ada juga Marcus Rashford Apakah ini akan Memberikan perubahan Di sana Atau hanya Sebagai alternatif Lebih Di posisi sayap kiri Gue melihat Di posisi sayap kiri Saat ini Manchester United Cukup padat ya Karena ada Alejandro Garnacho Ada Marcus Rashford Bahkan Jaden Sancho pun Juga bisa Dimainkan di kiri Selain juga di kanan Jadi Praktis Ada tiga pilihan Di sana Dan menurut gue Ini sudah cukup Apakah Manchester United Butuh Talenta Talenta lebih Di posisi Kiri Kalau gue melihat Kurang begitu Karena bagaimana Gue melihat rumor ini Gue melihat Manchester United Di sayap kiri Sudah ada Pemain yang memang Memiliki Kemampuan yang sangat Natural Bagus banget Di kiri Yaitu adalah Marcus Rashford Selain itu Juga ada pemain muda potensial Alejandro Garnacho Dan kalau mendatangkan Pemain baru lagi Walaupun yang Memiliki potensi Yang cukup besar Dan lain-lain Ini akan bisa Menghambat Dan ini bagaimana Gue melihat Pemain-pemain yang Dikaitkan dengan Manchester United Jadi tidak Tidak hanya Bagaimana mengkoleksi Pemain-pemain Di satu posisi ya Tapi gue juga Harus memperhatikan Bagaimana Development Perkembangan Posisi itu sendiri Sudah ada siapa Di posisi itu Siapa Siapa Apa namanya Pemain utamanya Siapa Pemain backupnya Siapa Lalu selanjutnya Siapa Gue melihat Sudah ada Tiga lapis Ada Marcus Rashford Ada Alejandro Garnacho Ada Jaden Sancho Yang bisa juga Dimainkan di sebelah kiri Bagaimana dengan Balik lagi Jesper Carlson Gue juga melihat Pemain ini Sejauh ini cukup Bagus di Aziz Akmer Tapi gak tau ya Gue melihat Ya dia memang harus Di uji dulu nih Di tim lain Terlalu riskan Untuk dia langsung Menyebrang ke Tim dari Aziz Akmer Ke tim yang Dengan tekanan yang Juga jauh berbeda Situasi yang berbeda Manchester United Dan sekali lagi sih Memang ada yang mengata Nanti mungkin ada yang Berpendapat Ya bang Kenapa dibahas rumor Yang salah satu poin besar Gue adalah bagaimana Gue melihat Pemain yang dikabarkan Ataupun dirumurkan Akan didatangkan Ke Manchester United Gue melihat Oke pemain ini Posisinya dimana Dan saat ini Posisi di Manchester United Itu ada siapa saja Di sana Oleh karena itu Gue tetap berpikir Ini hanya rumor Itu nomor satu Dari hal tadi ya Dan gue melihat Memang Ada tiga posisi Di Manchester United Ini yang Krusial untuk Diperkuat Depan Tentu saja Tengah dan belakang Jasper Carson mungkin Kalau pindah Ke liga yang Tidak terlalu Gak langsung Beda gapnya tinggi banget Kayak dari Liga Belanda Ke Liga Inggris Mungkin kalau dia pindah Ke Liga Portugal Mungkin kalau dia pindah Ke Liga Jerman Atau ke Liga Perancis mungkin ya Atau bahkan Ke tim lain Di Liga Inggris Yang Tim papan tengah Maupun papan Agak bawah Mungkin Bisa dilihat nih Sekaligus juga Diuji dalam tanda kutip Bagaimana situasinya Karena Untuk posisi kiri Ini mengingatkan gue Dengan penyerang Muda Kolombia Yang pernah memperkuat Feyenoord Luis Sinistera Pemahdi ini luar biasa Di Feyenoord Tapi ketika pindah ke Leeds Ternyata Memberikan kontribusi Tapi tidak secara konsisten Nah ini deh Konsistensi Ini juga penting Dan dia Kesulitan betul Di Leeds United Walaupun ketika di Feyenoord Luar biasa nih Luis Sinistera Perkembangannya sangat-sangat pesat Disamping Tentu saja di Leeds Bagaimana situasi tim Yang tidak kondusif Berganti-ganti pelatih Lalu juga Cidera Dari Luis Sinistera Tapi poin gue adalah Memang beberapa pemain muda Terutama di klub-klub lain Memang harus Apa ya Diberikan ujian dulu nih Kalau dia bisa Melampaui itu Baru Karena Manchester United Menurut gue Memang menarik ya Untuk bisa merekrut pemain muda Tapi sekali lagi Tujuannya apa Tujuannya adalah Tentu saja kan bisa Mengangkat tim Nah Punya gak nih Kemampuan kesana Dianalisa bisa tidak Kalaupun Tidak oke Berapa lama Kalau terlalu lama ya Jadi banyak faktor Yang dilihat Ketika akan merekrut Pemain Atau kalau menurut gue Ringan amatiran Ketika gue mendengar Atau membaca Ada pemain-pemain Yang dikaitkan Di Manchester United Kurang lebih demikian Bagaimana Menurut Sobat Football United Sekali lagi ini Hanya analisa Pendapat ringan amatiran Ala gue Kalau ada perbedaan Gak masalah Asal sopan ya Bisa drop di kolom komen Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Shalat subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh